kenapa? bahwa Yesus tidak pernah mengajak-ajak sama ibu bahwa saya masih sholat emang saya suruh sholat suruh mengajak jiklat ketika di membaca imnal sholat di wajah yang mati saya lahir di kota probolito, jawa timur 99% sampai hari ini saya masuk pasif bahasa jerman saya masuk pasif dan Yesus itu tidak pernah salah pilih orang Yesus tidak pernah salah memanggil orang secara fisik saya itu tidak patas tidak layak sebut pendeta sekalipun saya itu ada di dalam orang maungan kependetaan DPD di Indonesia tahu saya ujung ke ujung ya kita masuk di KND, Net TV, TV dan sebagainya tapi bukan itu kebanggaan saya bukan ketika saya kombagi pada depan nama seorang bukan ketika saya KKR bukan kebanggaan saya adalah ketika saya mau kabarkan hijau dan saya mau tanya kepada bapak berapa tahun sudah jadi 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 berapa tahun 45 tahun dan berapa tahun beritakanlah bapak dan beritakanlah apakah sudah bapak berapa berapa iya iya ragu banget sama yang sebelah sudah 45 tahun selama ini ketika bernyala orang menyoroti saya menyoroti saya termasuk para pejuangku di sebelah ketika saya KKR di itu 13 Oktober kemarin waktu bertempatan dengan pembakar yang di gejah sipil saya disuruh KKR diberhentikan dan pasang oleh pasukan di sebelah wah jemaahnya 6 kali luar biasa nyembah kemarin nangis satu-satunya ya saya harus masuk ketika ada pasukan yang datang kamu saya ditinggalkan sendirian terus setelah ini bergabat itu oleh oleh kawan-kawan itu dikuding sebagai penelitian agama jauh semua apa jauh tapi memang terasa bagian ini sebelum kita buka ada satu yang harus kita renungkan pada saat pagian ini bahwa Yesus tidak hanya ada gereja Yesus tidak hanya ada dalam gedung gereja selama ini kita orang-orang Kristen selalu berpikir bahwa Yesus ada dalam gedung saya akan dapat hal ini hadirat hadirat itu bisa dimana saja bisa di tempat pelajuran bisa di kolom jembatan kenapa? karena dia maha hadir kita akan buka sama-sama firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ke-10 area ke-7 Injil Matius 10 ayat yang ke-7 kita baca dengan suara yang paling keras Matius 10 ayat yang ke-7 berpilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat sekali lagi berpilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat ini perintah atau besar? ini perintah apa besar? perintah berarti harus di sudah dilakukan sudah dilakukan perlu dilakukan kenapa? kenapa? di patih 28 Yesus berdekatan pergilah beritakanlah injil ajara bautis mereka dan ayat ini bapak coba bapak baca patih 28 ayat-ayat terakhir di membiakai keseluruhan ayo 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 dan anak dan roh putus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada dan ketahilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir orang-orang yang lebih suka akhir-akhir ketahui bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan Allah sampai kiamat dan jemaah orang-orang itu suka dengan khotbah-khotbah yang mengenakan telinga khotbah tetap pemulihan apalagi kesembuhan apalagi mukjisan pembura pabarang nijal kematuran dan ujung ma'ali cekoi oleh hal seperti ini sehingga pesan Yesus cuma dibaca tidak dilakukan dan ayat ini sudah diubah oleh para pendeta ayat ini juga diubah oleh para hal-hal dan Tuhan gini jadikan jadikan semua bangsa jadi lagi jadikan semua bangsa jadi tapi oleh hal-hal dan Tuhan juga begini jadikan semua jemaah orang jadi milikmu jadikan semuanya tanah milikmu jadikan itu milikmu saya kemarin itu diundang kekayaan tidak pernah ini oleh ponder pendiri petani pendeta abraham tidak ada tidak ada untuk masuk sana tidak bisa orang jangan sekarang pantas aku konghi yonghi co tiba-tiba duduk jauhnya agus 1 duduk untuk saya katakan gereja yang hidup adalah gereja yang berdampak bagi sesamanya ayo gereja yang hidup ayo lagi lagi gereja yang hidup adalah gereja yang berdampak bagi sesamanya lakukan penyari kenapa Yesus itu yang namanya Isa apa sih itu tadi sampaikan itu tidak hanya melulu di gedung gereja cuma duduk kolektor perpuluan tapi Yesus selalu dimana-mana dia jadikan mimbar setiap ada Yesus pasti ada mimbar sekalipun di pada atas perang itu mimbar seperti lain orang-orang kristian cuma berkata bahwa mimbar adalah yang seperti ini ini mimbar bagus ini mimbar bagi Yesus enggak dimanapun ada Yesus Yesus selalu berkata mulai Matthius sampai Yohanes Yesus selalu berkata maka tergeralah hatiku oleh oleh Balu ini yang hilang di gereja ini yang hilang dari gereja belas kasihan gereja cuma meneklusifkan dirinya pokoknya aku sudah GKJ yang GKJ yang penting aku menurut gereja enggak Yesus tidak pernah seperti itu mati 25 pas Bapak Adit baca kali itu standarisasi pelayanan Yesus di muka bumi adalah kasih barang siapa yang melakukan sesuatu untuk salah seseorang dari saudara tahu ingat baik-baik Yesus menyebut mereka apa saudaraku Yesus menyebut mereka adalah saudaraku kita menyebut mereka marginal kita menyebut mereka sebagai orang-orang pikiran orang terpuas tapi Yesus Tuhan dan Raja kita memanggil mereka dengan sebutan saudaraku dan gereja sudah kehilangan orang-orang seperti Yohannes Pembaptis kenapa Yohannes Pembaptis adalah orang berani ada satu peristiwa dimana Yohannes Pembaptis pernah menegur seseorang Sampai saya yang depan terus Yohannes Pembaptis pernah menegur seseorang siapa oh dia dia menegur begini tidak halal apa tidak halal jangan jangan kasih tes halal tidak halal kau ambil istri sebaru dan ini yang sudah ada dalam kerja saya banyak menemukan sekali relita ada seorang kursi leader setelah dia nyanyi nyembah kursi sama tempat perkuan setelah dia turun dari atas mimbahan di booking lagi saya berkata penghakiman akan dimulai dari rumah alam tidak halal kau ambil istri sojil aku jika saya berkata pada pagi hari ini tidak halal kau ambil uang jemaah tidak halal kau merampok uang jemaah mengatakan Tuhan dan pelayanan saya sampai hari ini tidak pernah ada oleh tidak pernah tahu apa betul apa sekalipun saya seorang pendeta saya percaya hidup seorang pendeta hidup seorang hamba Tuhan bukan dari pertuluhan bukan dari kolektera yang tak belas kasih Allah saya takut lontok begini saya takut lontok kasih anilah aku Yesus dan pidam untuk pancara ini percaya percaya dan kabar beritakanlah bahwa kerajaan sudah sudah datang saatnya sekarang bahwa gereja gereja kusuhnya gereja dikaji tempat ini saya ini berkenanya apa lapak tempat lapak bedau ini undang saya apakah saya cuma masuk di candy panggil itu pendeta bertanggung apakah saya cuma sebagai opium panggil pendeta bertanggung buat kaya kotbah telah satu jam setelah itu mungkin bapak kumpul saya saya ingin saya berharap dan saya cantat dimanapun bapak dan ibu berdiri atau duduk di tempat ini buat komitmen dengan Tuhan bahwa aku mau buat muhmet buat kegerakan besar-besaran saya sampai hari ini itu menangani para waria-waria yang bodah baik-baik awal kemarin yang mati berapa inna lillahi wa inna ilahi roji semua tapi ketika dia mau sekarang dia mau dia banyak kalimat sahaja tahu sahaja betul penamat serangkan tablet sedikit terima Terima kasih.